Jokowi Dodo Postingan itu menjadi sorotan dan banyak dikomentari netizen lainnya. Ada yang berpendapat unggahan itu menghina Presiden dan Nasrani. Foto editan wajah Jokowi gantikan wajah patung Yesus ramai diperbincangkan. Postingan seorang pengguna Facebook Hertiani menunjukkan seorang pastor membawa salib yang terdapat patung Yesus berwajah Jokowi hasil editan. Unggahan tersebut dibateri kaptin oleh pemilik akun tersebut dengan pertanyaan menyendir para pendukung Jokowi, Sudah nyembah Tuhanmu Belombok? Tangkapan layar ini diunggah lagi oleh pengguna Twitter at Pejuang19875123 Jumat, tanggal 4 Juni 2021. Ia menggap bahwa gambar dan perkataan penggunggah foto itu adalah sebuah bentuk penghinaan. Penghinaan Presiden Viralkan, tulisnya. Unggahnya itu memiliki 321 komentar, 1080 suka, dan red weight 815 perberita ini diterbitkan. Di kolom komentar, nampak banyak yang marah atas unggahan yang dianggap menghina Presiden sekaligus menghina Yesus itu. Sudah jelas ini sebuah penghinaan agama dan kepala negara. Apa harus nunggu ada yang melaporkan dulu baru ditangkap kata Su Tujol? Ini sungguh kurang ajar. Menghina Presiden dan juga menghina agama Nasrani. Semoga Polri segera menangkap bedobah ini, balas pegaris bawah NST. Ada pula yang menilai bahwa gambar itu justru meninggikan Jokowi sebagai Presiden, namun menghina Yesus para pemeluk Kristen dan Katolik. Itu meninggikan Presiden malah, dianggap Tuhan, tapi penistaan terhadap agama Kristen, Katolik, kata Miski 28. Tinggal orang Kristen, Katoliknya bagaimana tersinggung dan melaporkan atau tersinggung terus ya sudah toh bla bla bla. Atau tersinggung terus memaafkan, tambahnya. Maka Sabdo terkini.td jadi bagaimana menurut Anda? Wah kayaknya sudah bosan tinggal di Indonesia nih. Terima kasih telah menonton!